Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik Sihab Yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kemarin kita sudah membahas teman-teman Terkait saksi ahli Yang dihadirkan oleh Bia Habib Rizik Yang menghadirkan Profesor Muzakir Disana teman-teman Profesor Muzakir Ini menjelaskan terkait Pasal 160 mengenai Penghasutan Beliau menjabarkan terkait Apa itu penghasutan Apa itu undangan Karena mengundang Ini berbeda dengan penghasutan Sementara pasal 160 itu adalah Pasal terkait penghasutan Apakah kegiatan yang dilakukan Di Habib Rizik Dalam acara pernikahan Dan maulutan itu termasuk Penghasutan Atau undangan Nah kemarin sudah dijelaskan teman-teman Menurut Profesor Muzakir itu Namanya undangan itu Mengajak orang Tanpa ada provokasi Tetapi kalau penghasutan adalah Mengajak orang Dengan provokasi Untuk melakukan agitasi Untuk melakukan kejahatan Itu penghasutan Tetapi kalau undangan adalah Mengundang Mengajak orang Untuk datang Tanpa ada provokasi Itu kemarin disampaikan oleh Profesor Muzakir Begitu jelas Begitu kamblang Penjelasannya Antara mengundang Dan Hasutan Nah sekarang teman-teman Kita akan lihat Ahli bahasa yang dihadirkan Dari pihak Polda Metro Jaya Di sidang Praparadilan Habib Rizik Bagaimana memaknai Pasal 160 Terkait Undangan Penghasutan Ini sudah kita siapkan Teman-teman Berita dari Detik News Ada judul yang cukup menarik Ahli Polda Metro Mengatakan Undang masa berkerumun Saat PSBB Merupakan penghasutan Jadi mengundang masa Saat PSBB Itu merupakan Penghasutan Oke kita lihat Penjelasannya Teman-teman Ahli bahasa Wahyu Widodo Menyampaikan pendapatnya Soal makna penghasutan Dalam sidang Praparadilan Habib Rizik Ia menilai Mengundang masa Bisa bermakna Penghasutan Jika dilakukan Untuk melanggar Peraturan Jadi menurut Wahyu Widodo Mengundang masa Yang tujuannya Untuk melanggar Peraturan Itu juga disebut Dengan penghasutan Wahyu Widodo Merupakan ahli bahasa Yang dihadirkan oleh Tim Hukum Polda Metro Jaya Wahyu mengatakan Undangan yang bisa Bermakna penghasutan Itu ialah Yang diberi Kata-kata Penekanan Jadi undangan Yang diberi Kata-kata penekanan Menurutnya Ini bisa Menjadi Salah satu Poin penghasutan Dalam filsafat bahasa Terkait Pada si pengujar Sudah dijelaskan Kalau dia berniat Untuk mengasut Orang Dia bisa Membuat Kata-kata Misalnya Meyakinkan Kalau pakai Bahasa Sehari-hari Mengompori Kemudian Tergantung juga Siapa yang Berbicara Kata Wahyu Di sidang Pra-Panadilan Habib Rizik Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya Jaksel Jumat 8 Januari 2021 Jadi Kata-kata Itu Misalkan Meyakinkan Dalam bahasa Sehari-hari Itu Mengompori Kemudian Tergantung juga Siapa yang Berbicara Jadi Saya Memahami Kalimat Yang disampaikan Oleh Wahyu Widodo Ini adalah Tergantung juga Si pengujar Karena Kalau yang Mengujar Ini Orang Yang punya Pengaruh Maka Akan Banyak Yang datang Kemudian Teman-teman Ia menyebut Undangan Itu Tak akan Memberikan Efek Jika Disampaikan Orang Biasa Namun Akan Berbeda Jika Undangan Itu Disampaikan Oleh Seorang Tokoh Ya Benar Teman-teman Kalau Mengundang Orang Biasa Ini Yang Datang Ya Sedikit Tetapi Kalau Tokoh Yang Mengundang Ini Yang Datang Tentu Akan Banyak Karena Tokoh Dan Bahkan Tanpa Diundang Pun Kalau Ada Acara Yang Ditokohkan Itu Maka Otomatis Banyak Juga Masyarakat Yang Berbeda Karena Mengakumi Mencintai Sosok Orang Yang Memberikan Undangan Itu Kalau Itu Seorang Tokoh Itu Otomatis Teman-teman Namanya Tokoh Mengundang Tentu Akan Banyak Yang Datang Oke Ini Kita Bisa Terima Terkait Banyak Tidaknya Undangan Tergantung Siapa Yang Mengundang Kalau Saya Bukan Siapa Siapa Itu Mengundang Apa Perbedaan Saya Bukan Siapa Dengan Saya Yang Diudulakan Oleh Masa Apa Itu Bisa Terprovokasi Tanya Kuasa Hukum Polda Metro Jaya Ya Berarti Dia Memang Menghasut Sehingga Orang Terprovokasi Terhasut Untuk Datang Ke Acara Ibu Kalau Ibu Mungkin Mungkin Tidak Ada Yang Datang Kalau Ibu Tokoh Mungkin Juga Masa Yang Mendengar Tokohnya Akan Datang Menghadiri Kegiatan Acara Ibu Tadi Jadi Ini Membuat Satu Contoh Teman Teman Kalau Ibu Yang Mengundang Dan Itu Ibu Bukan Siapa Siapa Maka Yang Datang Tentu Tidak Banyak Tetapi Kalau Ibu Tokoh Yang Mengundang Tentu Yang Datang Akan Banyak Jadi Ini Masuk Akal Yang Disampaikan oleh Wahyu Widodo Sebagai Alibasa Dia Mengatakan Bahwa Masalah Undangan Itu Yang Datang Banyak Atau Tidak Tergantung Dari Yang Mengundang Siapa Yang Mengundang Itu Kalau Yang Mengundang Itu Orang Biasa Maka Yang Datang Sedikit Kalau Yang Mengundang Itu Seorang Tokoh Maka Yang Datang Akan Banyak Ini Masuk Akal Teman Teman Masalah Undang Mengundang Dan Semua Orang Akan Menerima Logika Ini Tak Hanya Itu Dalam Etika Kehidupan Berbangsa Yang Menilai Mengundang Masa Untuk Berkerumun Padahal Ada Aturan PSBB Bisa Dikategorikan Menghasut Nah Ini Mulai Teman Teman Jadi Dari Penjelasan Itu Mulai Akan Mengurjud Kepada Undangan Itu Bisa Menghasut Kalau Dilakukan Mengundang Pada Saat PSBB Ini Penjelasan Yang Disampaikan Oleh Wahyu Widodo Kita Mau Nikahin Anak Tapi Saya Ini Kan Ada Aturan Dan Larangan Tapi Kita Lakukan Mengundang Orang Akhirnya Datang Orang Rame-Rame Dalam Konteks Itu Apakah Dapat Dikategorikan Penghasutan Tanya Hakim Ahmad Sayuti Jadi Hakim Itu Juga Bertanya Mengundang Orang Sehingga Orang Datang Banyak Kemudian Melanggar Aturan Apa Itu Penghasutan Ini Yang Disampaikan Oleh Ahmad Sayuti Selaku Hakim Bertanya Kepada Bia Alibasa Dihadirkan Polda Metro Jaya Dijawab Teman-teman Kalau Berbondong Datang Karena Kepandian Menghasut Dan Pilihan Kata-katanya Maka Itu Penghasutan Jawab Wahyu Kalau Yang Datang Itu Berbondong Karena Kepandian Si Penghasut Maka Itu Masuk Penghasutan Jadi Masalah Datang Berbondong Ini Bisa Penghasutan Teman-teman Dikala Pandemi Virus Corona Ini Pendapat Dari Wahyu Widodo Tadi Teman-teman Penghasutan Dasar Konteks Bahwa Dalam Kehidupan Dia Ada Sesuatu Yang Tidak Boleh Dilakukan Tapi Kan Itu Tidak Baik Buktinya Orang Itu Datang Lalu Apa Yang Terjadi Membuat Orang Supaya Datang Berbondong Dan Dia Melanggar Etika Lanjut Wahyu Jadi Kalau Datang Berbondong Terus Dalam Kontek PSWB Ini Adalah Tidak Beretika Habib Rizik Sebelumnya Resmi Mendaftarkan Pra-peradilan Atas Penetapan Tersangka Penghasutan Atas Kerumunan Di Petamburan Jakarta Pusat Ke PN Jakarta Selatan Dalam Permohonannya Habib Rizik Meminta Supaya Status Tersangkanya Tidak Sah Jadi Ini Habib Rizik Mengajukan Pra-peradilan Guna Membatalkan Statusnya Sebagai Tersangka Dan Ini Dianggap Tidak Sah Maka Beliau Mengajukan Pra-peradilan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kemudian Pada Persidangan Hari Selasa Polda Metro Jaya Telah Menyampaikan Jawaban Atas Permohonan Pra-peradilan Habib Rizik Dalam Petitumnya Polda Metro Jaya Meminta Hakim Menolak Permohonan Pra-peradilan Habib Rizik Sihab Jadi Sudah Dijab Oleh Bihak Polda Supaya Masjid Hakim Tidak Menerima Permohonan Dari Bihak Habib Rizik Sihab Oleh Karena Itu Para Kesempatan Ini Dimohon Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Melalui Yang Mulia Hakim Pra-peradilan Yang Memutus Perkara Tersebut Kiranya Memutus Dengan Sebagai Berikut Dalam Perkara Menyatakan Menolak Permohonan Pra-peradilan Pemohon Untuk Seluruhnya Ujar Tim Kuasa Hukum Polda Metro Jaya Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jaksel Selasa 5 Januari 2021 Itu Teman-teman Pendapat Ahli Bahasa Dari Polda Metro Jaya Intinya Jadi Mengundang Orang Berkerumun Yang Melanggar Aturan Protokol Kesehatan Ini Bisa Dikategorikan Penghasutan Tetapi Kalau Penghasutan Menurut Profesor Muzakir Kemain Adalah Mengajak Orang Dengan Provokasi Untuk Melakukan Agitasi Agitasi Itu Melakukan Kejahatan Itu Penghasutan Jadi Memang Sangat Berbeda Sangat Jelas Apa yang Disampaikan Oleh Profesor Muzakir Terkait Mengundang Ataupun Makna Dari Menghasut Kalau Mengundang Mengajak Orang Tanpa Ada Provokasi Tanpa Ada Provokasi Yang Akan Melakukan Agitasi Atau Kejahatan Tetapi Kalau Penghasutan Adalah Mengajak Orang Dengan Provokasi Untuk Melakukan Agitasi Atau Kejahatan Jadi Ini Cukup Jelas Perbedaan Cara Pandang Melihat Penghasutan Sesuai Dengan Pasal 160 KHB Antara Tim Ahli Bahasa Dari Pia Polda Metro Jaya Dengan Profesor Muzakir Saksi Ahli Dari Pia Habib Risik Siap Dan Itu Memang Nanti Akan Diputus Oleh Pia Hakim Apakah Hakim Nanti Pada Akhirnya Akan Memutus Habib Risik Siap Ini Bebas Atau Habib Risik Ini Bersalah Dalam Kasus Kerumunan Di Petamburan Karena Kalau Kita Melihat Teman-teman Habib Risik Mendekam Di penjara Itu Gara-gara Pasal 160 KHB Yaitu Penghasutan Tetapi Kalau Hanya Kerumunan Ini Melanggar Terkait Protokol Kesehatan Melanggar Undang-undang Kekarantinaan Dan Itu Sebenarnya Sudah Dibayar Oleh Habib Risik Dibayar 50 Juta Karena Kemarin Didenda oleh Pihak Pemprov DKI Jakarta Nah Sekarang Teman-teman Kita Tinggal Tunggu Saja Apa Yang Akan Diputuskan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Apakah Habib Risik Bersalah Atau Tidak Apakah Habib Risik Akan Bebas Dari Segala Tuduhan Dari Segala Statusnya Sebagai Tersangka Dan Beliau Keluar Dari Tahanan Pihak Polda Metro Jaya Itu Nanti Yang Akan Diputuskan Oleh Pihak Hakim Dan Rencananya Keputusan Itu Akan Dilakukan Pada Hari Selasa Selasa Pekan Depan Jadi Selasa Nanti Akan Diputus Apakah Habib Bebas Atau Tidak Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Terkait Saksi Ahli Dari Pihak Polda Metro Jaya Yang Menjabarkan Terkait Hasutan Maupun Undangan Silahkan Teman-teman Tulis di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh